Teka-teki kemana Hamka Hamzah berlabuh setelah tidak lagi memperkuat arema FC akhirnya terjawab. Hamka Hamzah akhirnya resmi berseragam persita Tangerang pada musim kompetisi Liga 1 2020. Sebelumnya Hamka Hamzah, sempat tidak ingin membahas tim baru mana yang akan diperkuat setelah tidak memperkuat arema FC. Hamka Hamzah memilih bungkam dan hanya ingin menikmati libur. Namun kepastian masa depan Hamka Hamzah setelah tidak lagi memperkuat arema FC akhirnya terjawab. Setelah Sang Bek mengunggah sebuah video Youtube tentang klub baru dirinya. Hamka Hamzah akhirnya berlabuh ke salah satu klub promosi yang musim lalu bermain di Liga 2 2019, yaitu persita Tangerang. Dalam Youtube bernama Hamka Story 23, dia menjelaskan apa alasannya bergabung dengan tim Asuhan Widodo Cahyono Putro tersebut. Salah satu alasan Hamka Hamzah bulat bergabung bersama persita Tangerang adalah, bahwa persita merupakan tim yang cukup melegenda di Liga Indonesia. Salah satu adalah tim ini mempunyai nama besar di bawah tahun 2010. Salah satu tim yang melahirkan pemain-pemain nasional. Maklum saja, di persita Tangerang saat ini muncul nama-nama penting seperti Egy Mel Giansyah, yang pernah tampil bersama tim Nas U23 Indonesia. Tidak hanya itu, Hamka Hamzah mengaku sangat bangga dengan manajemen persita Tangerang, di mana mereka ingin membentuk tim sejak awal. Sebelum benar-benar bergabung dengan persita Tangerang, Hamka Hamzah mengatakan bahwa dirinya sempat berbicara dengan keluarganya. Dikatakan oleh Hamka Hamzah, keluarga sangat mendukung penuh keputusan dirinya untuk memperkuat persita Tangerang. Demikian informasi bola terbaru dari Liga 1 yang bisa kami sampaikan. Seperti biasa jangan lupa like dan subscribe, salam sepak bola.